Seorang tenaga kerja asing di Taiwan memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari kerja tambahan dari mulai membuat atau menjual miras, jadi DJ, post job di FB, dan lain-lainnya, bahkan polisi memprediksi penghasilan per bulannya mencapai 100 ribu NTD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat dunia BMP, selamat datang kembali di channel saya. Baru-baru ini heboh ada seorang PMA yang memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari pemasukan sebanyak-banyaknya, jadi di luar jam kerjanya, dia ini kerja sampingan ya, dari mulai membantu pindahan, menjadi DJ, bahkan yang paling parah itu, dia membuat atau menjual minuman berakohol. Walaupun PMA ini merupakan pekerja resmi, tapi bekerja di luar job itu sudah termasuk pelanggaran ya, apalagi ini membuat minuman yang berakohol dan pastinya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Satgasnia kota Kaohsiung meringkus seorang pekerja migran bernama Ashyan yang bekerja secara resmi di Taiwan selama 10 tahun, namun selain bekerja di pabrik besi, ia juga menjadi tukang pindahan rumah, DJ resepsi pernikahan dan pemakaman, dan bahkan membuat arah untuk dijual. Polisi menemukan 30 tangki berisi sekitar 400 liter miras di kediamannya. Selain menjual miras, tim Satgas juga menemukan Ashyan membuat fanspec di Facebook untuk membantu teman senegara mencari pekerjaan dan mencari jodoh lintas senegara. Ia juga diduga memiliki banyak pekerjaan dikarenakan biaya agensi yang terlalu tinggi tidak bisa menabung hanya dengan upah sekitar 20 ribu NT dolar dan kontrak kerja yang sudah hampir habis. Dikatakan bahwa sisa gaji setelah potongan agensi dan biaya hidup tidak mencukupi. Asosiasi Buruh Internasional Taiwan atau TIWA mengatakan bahwa PMA yang bekerja di Taiwan tidak hanya harus menanggung biaya agensi yang tinggi, tetapi juga biaya hidup yang tinggi. Misalnya, biaya agensi PMA Vietnam untuk ke Taiwan adalah 300 ribu NT dolar. Setelah kiriman tetap ke kampung halaman, mereka masih harus membayar seribu NT dolar lebih kepada agensi Taiwan setiap bulannya. Dan setelah potongan biaya akomodasi, makan, askes, dan sebagainya, uang yang tersisa tidaklah mencukupi. Jadi, ASEAN tadi merupakan PMA dari Vietnam ya, dan dari Vietnam itu untuk masuk Taiwan biayanya mahal banget teman-teman, 300 ribu NT dolar. Ini lebih mahal ya daripada biaya yang dari kita, dari Indonesia. Kalau dari Indonesia kurang lebih 50-60 juta itu udah mahal banget, sekitar 130an ribu NT dolar ya. Dan yang dari Vietnam, uang sakunya biaya ke Taiwan-nya itu mencapai 300 ribu NT dolar, dua kali lipatnya yang dari Indonesia. Pantesan sering denger, itu banyak agensi yang suka ngambil pekerja dari Vietnam karena ya, mereka mendapatkan komisi banyak. Baik, lanjut ke berita, menurut Satgas Kaohsiung, meskipun memiliki status pekerja resmi, ASEAN tetap akan ditindak berdasarkan UU Pengaturan Miras dan Rokok, UU Ketenaga Kerjaan, dan UU Keimigrasian karena telah bekerja di luar kontrak kerja yang diizinkan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.